Keuwan Rizky Bilar dan Lesti Kejora di atas panggung panen hujatan, drama Queen dan Duta Banting Rizky Bilar dan Lesti Kejora tengah berusaha kembali ke jagat hiburan tanah air setelah heboh kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang terjadi. Lesti kini mencoba kembali dengan merilis lagu baru bertajuk Insan Biasa yang diproduksi oleh suaminya Bilar. Bahkan Lesti juga sukses menggelar acara peluncuran lagu baru tersebut dan tampak didampingi oleh Rizky Bilar. Banyak momen terjadi dalam agenda tersebut termasuk ketika Lesti terlihat menangis di atas panggung, kemungkinan karena merasa begitu terharu. Tak disangka Rizky Bilar langsung bersikap selayaknya suami siaga dan naik ke atas panggung sambil membawakan tisu untuk menyekah air mata Lesti. Dengan cekatan pula Rizky Bilar langsung mendekat Lesti, mengajaknya memunggungi penonton sambil mengusap lengan sang istri untuk menenangkannya. Pemandangan inilah yang mendapat perhatian banyak pihak. Sebagian tampak memuji kemesraan Bilar dan Lesti kendati masalah berat pernah mengguncang rumah tangga mereka. Masya Allah kiyut banget sih orang baik, semoga Allah selalu jaga kalian. Dan kita semua, amin. Namun, bukan hanya pujian, kemesraan Lesti dan Bilar diwarnai dengan banyak kecaman. Apalagi setelah konten tersebut diunggak ulang di akun Instagram at Lampedanu. Rupanya publik menilai keduanya tidak berhak kembali ke dunia hiburan tanah air setelah kasus KDRT yang terjadi. Udah di KDRT masih aja dipuja-puja fans, jadi fans jangan bego amat dah. Idola KDRT masih dimaklumin, komentar warganet. Gak punya urat malu, drama queen, tulis warganet lain. Sudah keluar lagi ya si jerengkong hidup sama si duta banting, ujar warganet lainnya. Bukan kurus lagi ini mah, ceking banget, kasian ngebatin keknya, timpal yang lainnya. Di sisi lain, Lesti Kejora dan Rizky Bilar memang tengah berusaha kembali ke depan kamera. Bahkan belum lama ini, Bilar mencoba mengklarifikasi peristiwa KDRT yang terjadi lewat podcast Denny Sumargo. Rizky Bilar baru-baru ini muncul di dalam podcast Denny Sumargo setelah dirinya vakum usai masalah KDRT yang menimpanya. Di dalam kesempatan tersebut, Rizky Bilar mencurahkan segala hal. Terkait rumor dirinya selama menjadi suami dari pedangdut Lesti Kejora. Lantas, apa saja yang diungkapkan oleh Rizky Bilar? Pertama, mengaku lupa diri. Pada kesempatan tersebut, Denny Sumargo terang-terangan menyebut Rizky Bilar orang yang sudah lupa dengan Tuhan. Itu terjadi saat suami Olivia Allan itu mengutarakan pendapatnya soal perbedaannya terhadap Rizky Bilar yang dulu dengan sekarang. Waktu lu datang di sini dulu sama sekarang beda. Buat gue, lu udah belajar. Kalau dulu, lu datang di tempat gue, lu lagi pengen ngasih tau ke gue. Gue Rizky Bilar Bang Den, gue lagi naik daun nih, kata Denny Sumargo. Denny Sumargo belakangan menyebut Rizky Bilar melupakan Tuhan karena sikapnya yang arogan. Seolah-olah semua kesuksesannya adalah karena usahanya sendiri. Rizky Bilar sendiri mengaku lupa diri saat berada di puncak popularitas. Menurutnya, dia berdoa untuk mendapatkan penghasilan ratusan juta. Saat doanya terkabul, Rizky Bilar malah lupa diri hingga kehilangan kontrol pada dirinya sendiri. Ia bahkan sesumbar pada dirinya bahwa ia merupakan seorang bintang. Bahkan ia sampai lupa untuk berzakat dari penghasilannya. Padahal sebelum tenar, dirinya selalu menyisihkan 2,5 persen penghasilannya. 2. KDRT Terhadap Lesti Kejoran Saat kasus KDRT terungkap, video dirinya melempar bola biliar menjadi viral di media sosial. Rizky Bilar tak memungkiri bahwa dirinya memang melempar bola ke Lesti dalam video tersebut. Namun menurutnya, itu hanya gertakan sambal karena sedang emosi. Saat itu, Rizky Bilar terpleset dan bola yang hendak dilemparnya meleset dari Lesti. Rizky Bilar sendiri mengatakan sama sekali tidak berniat mencelakai Lesti Kejoran. Saat itu, gue memang emosi, lalu gue melakukan gertakan untuk melempar. Tapi gue kepleset, kata Rizky Bilar. Rizky Bilar menegaskan bahwa tindakan yang ia lakukan saat itu sama sekali tak bisa dibenarkan. 3. Jobnya Pernah Tembus 200 Juta Rupiah Dalam Sehari Pada saat berada di puncak popularitas, Rizky Bilar bekerja pada empat program sekaligus. Bekat kerja kerasnya itu, Bilar mengaku dirinya bisa meraih penghasilan hingga 200 juta rupiah dalam sehari. Hal ini pula yang membuatnya lupa diri, Bilar dan melupakan semua kebiasaan baiknya sebelum terkenal. 4. Sempat Menjatuhkan Talak ke Lesti Kejoran Kasus KDRT Rizky Bilar terhadap Lesti Kejoran berawal dari diskusi yang berujung pada perdebatan. Akhirnya dirinya terpancing emosi, apalagi menurutnya Lesti terus mendesaknya. Di tengah perdebatan itu, Bilar menjatuhkan talak pada Lesti Kejoran karena emosinya meluap. Tapi sekarang ia mengaku jika apa yang ia lakukan kala itu tidaklah dibenarkan. 5. Bantah Banting Lesti Setelah terlibat percekcokan, Lesti Kejoran terus mengikuti Rizky Bilar sampai ke kamar mandi. Pada saat itulah terjadi insiden tarik-menarik dan dorong-dorongan. Karena Lesti bertubuh mungil, maka ia tertepis bahu Rizky Bilar. Kejadian ini yang menurut Rizky Bilar kemudian dibilang sebagai insiden dirinya membanting Lesti. 6. Bantah Diboykot Setelah laporan polisi dicabut oleh Lesti Kejora, santer pemberitaan yang menyebut jika Rizky Bilar diboykot oleh stasiun TV. Lewat obrolannya dengan Denny Sumargo, dirinya membantah hal tersebut. Menurutnya ia hanya belum siap untuk muncul di televisi. 7. Bantah Beli Mobil Mewah Dengan Kredit Rumor lainnya adalah tuduhan jika koleksi mobil mewah Rizky Bilar dibeli dengan uang Lesti Kejora. Ada juga yang menuduhnya membeli mobil secara kredit. Tapi Rizky Bilar membantah dengan menyebut jika dirinya tidak suka riba, sehingga dia tidak mengkredit mobil miliknya. Itulah beberapa pengakuan Rizky Bilar di podcast Denny Sumargo. Bilar membenarkan dan membantah beberapa rumor tentang dirinya. Bagaimana menurut pendapat anda?